Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa jago untuk klik tombol subscribe di bawah video ini untuk mendukung channel ini terus biar kreasi dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini nah di video kali ini adalah video bagian ke 17 yang berisi lanjutkan dari video part 16 yaitu mengisi ASD dari masing-masing ASD yang masih kosong ini nah di video part 16 sengaja saya tidak masukkan sertakan pengisian dari masing-masing ASD ini tujuannya bagi teman-teman yang malas untuk mengikuti penjelasan dari pengisian dari fungsi-fungsi yang akan ditambahkan ke dalam ASD masing-masing ini nah bagi teman-teman yang mengikuti video ini saya ucapkan terima kasih dan artinya teman-teman serius untuk mengikuti penjelasan dari fungsi-fungsi yang akan kita terapkan oke langsung saja kita menuju ke ASD yang pertama untuk ASD yang pertama kita masukkan final android dot support dot design dot widget dot B besar bottom kemudian S besar sheet kemudian D besar dial kemudian kita beri nama bottom sheet dial nya B S C besar cap oke kemudian sama dengan kemudian kita ketikkan new kemudian disini kita copy android support sampai kata bottom sheet dalek kita salin kemudian kita tempelkan setelah kata new oke kemudian nama aktivitinya buka kurung kemudian chat activity nama aktiviti kita chat activity dot this oke kemudian tutup kurung titik koma kemudian enter dua kali untuk memisahkan kodenya kemudian selanjutnya view nya view kemudian kita beri nama view nya lay C besar cat oke sama dengan get L besar layout sorry layout I besar inflator dalam kurung titik kemudian inflate kemudian dalam kurung titik koma nah di bagian inflate ini kita masukkan nama custom view kita jadi untuk memasukkannya R kemudian layout kemudian nama custom view kita yaitu bs underscore cam kemudian koma spasi null oke jadi nama bs cam ini adalah nama custom view yang telah kita buat di tutorial sebelumnya disini kita save dulu kemudian disini kita cek nama activity nya view kemudian custom view nah bscam.xml adalah target view dari laycam yang ketibari nama laycam tadi oke selanjutnya kita beralih lagi ke on picture taken oke jadi bscam adalah nama yang kita berikan untuk custom view oke selanjutnya di asd yang kedua kita masuk ke asd yang kedua nah di asd yang kedua ini kita masukkan nama-nama widget yang kita masukkan di custom view yang pertama adalah image view final image view spasi nama image view kita image view satu untuk yang pertama kemudian sama dengan kemudian laycam nama layout kemudian find view by id find kemudian v besar view b besar by i besar id kemudian buka kurung r dot id i kecil d kecil kemudian dot nama image view kita image view satu tutup kurung dan titik kom kemudian enter dua kali nah selanjutnya yang kita perlukan adalah linear edit text untuk linear edit text kita panggil linear layout l dan l besar linear layout kemudian nama linear nya linear underscore edit text sama 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 dengan spasi dalam kurung di dalam kurung itu kita masukkan jenisnya linear layout kemudian setelah dalam kurung kita spasi kemudian nama view lay cam kemudian find view v besar by v besar id i besar kemudian buka kurung kita temukan r id i kecil d kecil kemudian nama linear nya disini kita bisa copy selen dan kita tempel kan disini linear edit text kemudian tutup kurung dan titik kom selanjutnya enter dua kali kemudian kita akan taruh edit text baru di dalam linear edit text nah jika tidak seperti itu jika kita menambahkan edit text di custom view maka tidak akan berfungsi untuk memasukkan text nantinya untuk itu kita hanya memerlukan linear yang kita beri nama linear edit text di custom view bs cam yang kita buat nah setelah tertampil baru kita buat satu buah edit text baru kemudian nanti kita akan menaruhnya di dalam linear edit text dengan layout perms yang kita akan atur sehingga kita bisa memasukkan text pada edit text ketika custom view bottom sheet dialog itu muncul oke untuk membuatnya kita masukkan final kemudian jenis yang kita buat edit ebesar kemudian text tbesar kemudian kita beri nama edit text set kemudian sama dengan kemudian new kemudian jenisnya edit text ebesar dan tbesar edit text buka kurung chat activity nama activity titik kita kemudian titik disk tutup kurung dan titik kok kemudian kita atur layout perms untuk edit text nya nanti linear layout l besar l besar titik layout perms kita beri nama untuk layout perms nya lalu par sama dengan new kemudian kita bisa copy disini linear layout perms saling kemudian kita pas tekan setelah kata new linear layout perms kemudian buka kurung kemudian kita pastikan lagi tempel oke kemudian titik setelah itu kemudian kurung besar semua map underscore perl kemudian koma kemudian kita pastikan lagi linear layout perms titik huruf besar semua match perms underscore perms kemudian tutup kurung dan titik koma enter dua kali nah setelah itu kita atur layout perms dari edit text 1 caranya edit text 1 nama edit text kita kemudian tanpa spasif titik set layout perms layout perms buka buka kurung nama layout perms l par tutup kurung dan titik kolam kemudian enter dua kali sekarang kita masukkan edit text ke dalam linear edit text kita ketikkan linear underscore edit text add view v besar add view kemudian buka kurung nama edit text yang agak kita masukkan edit text 1 tutup kurung dan titik koma oke jadi seperti ini tampilan susunan blok dari ASD yang kedua kita save nah selanjutnya kita menuju ke ASD yang ketiga nah di ASD yang ketiga ini kita atur image view 1 yaitu image view yang akan menampilkan hasil jepretan dari kamera kita langsung saja image view 1 kemudian titik set image bitmap i besar untuk image b besar untuk bitmap kemudian kemudian buka kurung file f besar u besar u kil titik decode sorry decode s besar sample s-a-m-p-l-e kemudian b besar bitmap f besar from p besar pet kemudian buka kurung kemudian underscore file pet file p besar pet kemudian koma 1024 koma spasi 1024 tutup kurung dan tutup kurung lagi dan titik koma oke jadi seperti ini isd yang ketiga oke file pet ini adalah file pet disini nah dengan begitu image view akan mengatur akan diatur gambarnya dari file pet yang ada di atas sini file pet yaitu penyimpanan dari hasil jepretan nah dengan begitu image view 1 akan menampilkan hasil dari jepretan ini save nah kemudian kita menuju ke isd yang keempat kita hapus dulu yang disini kita menuju ke isd yang keempat nah di isd yang keempat ini kita akan mengatur bs cam atau custom view kita atau nama button dialognya bs cam bs cam kemudian kita akan atur content view set content view set c besar content v besar view content view nya adalah lay cam atau nama view kita lay c besar cam tutup kurung titik kom kemudian selanjutnya kita akan mengubah bs cam atau button sheet kita menjadi transparan untuk itu kita ketikan bs cam nama button sheet dialog nya kemudian get window get w besar window kemudian buka kurung tutup kurung untuk mendapatkannya kemudian find view by id find view by id kemudian buka kurung r besar kemudian titik id kemudian titik kemudian design line kemudian underscore bottom kemudian underscore sheet nah ini akan mendapatkan fungsi window dari bottom sheet kemudian titik kemudian kita atur background set kemudian B besar background set background kemudian R besar reserve kemudian buka kurung android kemudian titik kemudian R besar kemudian titik color C kecil kemudian titik kita masukkan transparent untuk color trans transparent tutup kurung dan titik koma kemudian setelah itu kita tampilkan bottom sheet BS cam nama bottom sheet dialet kemudian perintah show buka kurung tutup kurung dan titik koma nah seperti ini ASD yang keempat kita save selanjutnya ASD yang kelima kita masuk ke ASD 5 nah di ASD yang kelima ini kita akan panggil image view dulunya maka dari itu kita ketipkan jenisnya image view kemudian nama image view kita image view 2 spasi sama dengan spasi dalam kurung jenisnya image view image i besar dan c besar kemudian tutup kurung kemudian lay cam nama view kita lay cam c besar titik find view by id file view b besar view b besar by i besar id kemudian buka kurung kemudian r besar titik id kemudian nama image view nya image view 2 kemudian tutup kurung dan titik oke jadi seperti ini asd yang kelima save dan selanjutnya untuk asd yang ke enam asd yang ke enam ini kita tugaskan untuk menemukan linear 2 dan linear 3 untuk itu kita masukkan jenisnya linear layout kemudian kita copy salin kemudian nama linear layout linear 2 karena linear 1 adalah tampilan paling dasar dari linearnya yang kita akan fungsikan transparan kemudian selanjutnya sama dengan kemudian spasi dalam kurung di dalam kurungnya kita masukkan jenisnya linear layout kemudian nama view kita lay cam kemudian titik find view by id kemudian buka kurung nama linear kita r.id dot linear 2 kemudian tutup kurung dan titik selanjutnya kita copy semua kemudian kita tempelkan setelah enter dua kali tempel kemudian kita ganti linear 2 menjadi linear 3 dan yang satunya lagi di dalam kurung linear 2 menjadi linear 3 oke jadi seperti ini ASD yang ke 6 kita save selanjutnya ASD yang ke 7 nah di ASD yang ke 7 ini kita akan ubah radius corner nya supaya rounded untuk linear 2 dan linear 3 yang menampung gambar linear yang menampung gambar dan yang menampung kolom untuk mengetikan pesan nah untuk itu kita buat dulu android drawable android titik graphics kemudian titik drawable gradient g dan d besar kemudian kita beri nama untuk graphic gradient drawable cam untuk inisial dari graphic gradient drawable kemudian versi kamera atau aktivitas pengambil gambar dari kamera kemudian R besar raw jadi ini adalah nama graphic gradient drawable cam round kemudian sama dengan kemudian new android atau bisa kita copy disini saling kemudian kita post tekan setelah kata new new android graphics drawable gradient drawable kemudian buka kurung tutup kurung titik kom enter dua kali kemudian yang pertama kita akan atur warnanya dari cam round menjadi warna putih kita panggil cam round titik shape color c besar kemudian buka kurung color c besar titik parse color p kecil c besar parse color kemudian buka kurung tanda kutip kemudian tanda pagar untuk hex kemudian kita masukkan kode hex untuk warna putih f f f f f tanda kutip kemudian tutup kurung kemudian tutup kurung lagi kemudian titik kom enter dua kali kemudian kita akan atur radius rounded nya untuk cam road cam r road untuk nama gradient draw set corner radius c besar r besar set corner radius buka kurung kemudian dalam kurung int int t untuk integer kemudian kita masukkan nilai rounded nya disini saya masukkan 25 f tutup kurung dan titik kom kemudian enter dua kali nah kemudian selanjutnya kita atur background dari linear 3 menjadi cam round sementara linear 2 kita biarkan default untuk itu kita ketikkan linear 3 set kurung besar background dalam kurung cam round c kecil r kemudian titik koma nah dengan begini linear 3 nantinya akan diatur background nya menjadi warna putih dengan corner radius 25 f kita set nah selanjutnya untuk ASD yang ke 8 di ASD yang ke 8 ini kita atur image view 2 supaya bisa berfungsi ketika kita mengklip oke kita panggil image view 2 image view 2 titik set o besar on c besar klik l besar list tunnel kemudian buka kurung new spasi v besar sorry spasi v besar view new view titik o besar on kemudian c besar klik l besar list kemudian buka kurung tutup kurung spasi buka kurung kurung enter kemudian add override 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 kemudian enter public void on c besar klik kemudian buka kurung v besar view v kemudian tutup kurung spasi buka kurung kurung oke setelah itu kita save nah inilah tampilan dari asd yang ke 8 kemudian selanjutnya nah untuk asd yang ke 9 ini kita memerlukan string yaitu text message untuk itu kita buat stringnya dulu add variable string text underscore message atau bisa kita ganti menjadi text m besar message untuk nama stringnya nah kita akan fungsikan text message ini sebagai string dari isi usan di edit text 1 yang ketika kita memasukkan text di edit text 1 untuk itu kita masukkan nama stringnya text yang besar message spasi sama dengan edit text 1 get text dapatkan text dari edit text 1 get text kemudian menjadi stream itu s besar stream kemudian buka kurung tutup kurung dan titik kurung jadi seperti ini edit asd yang ke 9 save nah setelah itu maka akan ketika image video di klik disini maka dia akan mengambil data text ke string text message kemudian mengubah status send status dengan sending kemudian memunculkan tos sending kemudian mengupload gambar dari jalur file disini string file dengan nama segmen terakhir dari jalur tersebut yaitu nama dari komponen kalender dengan format yang sudah kita atur di tutorial sebelumnya kemudian setelah itu kita akan tutup di ASD yang ke 10 nah di ASD yang ke 10 ini kita akan keluarkan bottom sheet dialog untuk camp nya untuk itu kita masukkan bs huruf besar camp titik dismiss kemudian buka kurung tutup kurung dan titik koma save oke jadi ini adalah ujung dari susunan ASD untuk custom view yang pertama yaitu custom view bs underscore camp dengan nama dialog bottom sheet dialog nya bs camp nah selanjutnya di ASD yang ke sebelas dan keseterusnya sampai kebawah kita akan menampilkan bottom sheet dialog dengan custom view bs send oke selanjutnya untuk ASD yang ke sebelas untuk ASD yang ke sebelas ini kita atur pengaturan yang sama dengan bagian di atas sini yaitu final support dot design widget bottom sheet dialog cuma yang kita bedakan adalah nama bottom sheet nya nama dialog nya jadi untuk itu kita bisa copy disini pilih semua saling kemudian kita masukkan ke dalam ASD yang pertama seperti ini kemudian yang kita ubah adalah nama bottom sheet dialog nya disini kita beri BS send kemudian untuk layout nya juga kita harus mengubah menjadi layout atau lay send untuk membedakan bottom sheet dialog dan tampilannya dan untuk target nya jangan lupa ter layout ini adalah custom view nya nama custom view untuk BS cam kita ubah menjadi BS send jadi kata cam kita ubah menjadi send nah seperti yang sebelumnya saya jelaskan untuk BS send ini sama dengan BS cam adalah nama custom view yang kita buat kita save dulu kemudian kita cek nama custom view nya jadi di susunan ASD yang pertama adalah custom view BS cam kemudian susunan ASD yang kedua adalah custom view BS send kita masuk ke kamera on picture tekan kembali oke jadi seperti itu untuk isi dari ASD yang ke 11 sedangkan untuk ASD yang ke 12 kita akan masukkan disini kita save dulu di ASD yang ke 12 kita akan masukkan linear layout linear 2 linear 3 kemudian image view 1 dan progress bar untuk itu kita bisa cek disini yang kita perlukan dari image view kita akan ubah nantinya kemudian disini linear oke disini kita copy salin untuk image view 1 dan linear edit text kita cancel kemudian kita masuk ke ASD yang ke 12 kita tempelkan yang kita perlukan adalah linear layout dan image view nanti kita akan tambahkan satu lagi progress bar nah untuk image view kita butuhkan image view 1 kemudian untuk linearnya kita perlukan linear 2 dan linear 3 nah untuk itu kita tinggal mengubah disini kita beri final final linear layout kemudian kita ubah namanya linear 2 disini kita copy kemudian kita ubah juga disini jadi linear 2 kemudian jangan lupa disini nama layout kita kita juga harus mengubah nya menjadi layout send S besar kemudian dibawah sini layout lay send oke nah setelah itu kita bisa meng copy disini linear 2 salin sorry salin kemudian enter enter kemudian kita tempelkan kemudian kita ubah linear 2 menjadi linear 3 nah setelah itu kita enter kembali kemudian kita tempelkan kemudian yang ketiga ini kita ubah menjadi progress progress bar b besar bar progress bar p dan b besar kemudian progress bar kita salin kemudian kita tempelkan di jenisnya tempel menjadi progress bar sedangkan namanya kita masukkan nama progress bar yang ada di custom view bs underscore cam yang telah kita buat di tutorial sebelumnya kita masukkan nama progress bar progress bar 1 kemudian kita copy disini salin kemudian kita tempelkan di bawah sini oke jadi seperti ini isi dari ASD yang ke-12 jadi image view 1 linear 2 linear 3 dan progress bar 1 kita tambahkan save nah untuk di ASD 13 ini berbeda dengan pada bottom sheet cam atau bs cam di bs send ini tidak mengambil jalur gambar image view untuk ditampilkan di image view 1 dari file path atau hasil jepretan namun di bottom sheet send ini kita akan menampilkan hanya gambar thumbnail atau gambar yang telah diperkecil namun untuk itu kita bisa menyalinya disini kemudian kita akan gunakan variable file thumbnail sebagai lokasi gambar yang akan ditampilkan oke untuk itu kita masuk kemudian kita tempelkan kode dari bottom sheet cam kemudian kita cukup mengganti underscore file path menjadi string nama string thumbnail thumbnail yaitu file deposar thumbnail kemudian kita save oke nah selanjutnya untuk ASD yang ke 14 kita ketikkan bsn nama bottom sheet kita kemudian kita atur content view nya set content view c dan v besar sebagai custom view kita yaitu lay set tutup kurung dan titik koma enter dua kali kemudian kita akan buat bottom sheet ini berlatar belakang transparan bsn gate window w besar buka kurung tutup kurung titik kemudian find view by id buka kurung r besar titik id kecil kemudian titik design kemudian underscore bottom underscore sheet tutup kurung kemudian kita atur background set background 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 research kemudian buka kurung android titik r titik color titik transparent transparent kemudian tutup kurung dan titik koma kemudian enter dua kali selanjutnya kita tampilkan bottom sheet send ini bs send titik show buka kurung tutup kurung dan titik koma oke kita save kemudian selanjutnya di asd yang kelima belas kita akan buat linear 2 menjadi rounded dan begitu pula dengan linear 3 kita ketikkan android titik grafis 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 titik drawable kemudian titik g besar gradient drawable spasi nama kita beri nama send round untuk nama gradient drawable kemudian sama dengan new spasi android titik grafis titik grafis grafis titik titik gradient drawable kemudian buka kurung tutup kurung dan titik kom kemudian kita atur warnanya send round kemudian set color buka kurung color kemudian titik parse color c besar buka kurung dan tanda kutip kemudian kode hex hashtag f f f f f kita buat warnanya putih kemudian tanda kutip tutup kurung tutup kurung dan titik koma enter dua kali kemudian kita atur corner radius send row titik set corner radius buka kurung buka kurung integer kita beri nilai 25 f tutup kurung dan titik kurung kemudian linear 2 titik set background rong send wrong tutup kurung dan titik koma kemudian enter dua kali nah selanjutnya kita akan atur untuk linear 3 disini kita copy saja kita salin kemudian di bawah sini kita tempelkan kemudian kita ubah linear 2 menjadi linear 3 kemudian corner radius nya kita ubah menjadi 80 oke dan selanjutnya kita tinggal mengubah nama dari gradient roll nya dari send round jadi send round 2 disini juga send round jadi send round 2 dan disini jadi send round 2 dan yang terakhir disini oke seperti itu dan kita save dan kemudian untuk ASD yang ke 16 ini kita akan isikan seperti fungsi disini image view 2 kita copy saja pilih semua dan copy kemudian kita isikan di ASD yang ke 16 tempel image view 2 image view play game kita ganti dengan play send kita save kemudian untuk ASD yang ke 17 kita tambahkan komponen timer T sama dengan new spasi t besar timer test t besar buka kurung tutup kurung spasi buka kurung kurawal kemudian add o besar override kemudian enter kemudian public kemudian spasi void spasi run buka kurung tutup kurung spasi dan buka kurung kurawal kemudian enter kemudian run kemudian o besar on kemudian u besar ui kemudian t besar kemudian t besar t hr ead thread buka kurung kemudian new kemudian spasi r besar run enable kemudian buka kurung tutup kurung spasi buka kurung kurawal kemudian enter kemudian add override lagi o besar override kemudian enter public spasi void spasi run buka kurung tutup kurung spasi buka kurung kurawal kemudian enter kemudian jika if disini kemudian spasi buka kurung kurawal kemudian send progress p besar nah disini send progress kita akan buat sebagai variable number send progress spasi kemudian lebih dari 10 kemudian tutup kurung spasi buka kurung kurawal kemudian enter progress bar 1 tampilan progress bar 1 akan mengatur kita akan atur set indeterminate set i besar indeterminate kemudian buka kurung kita akan atur indeterminate nya false kemudian tutup kurung kemudian titik koma kemudian enter lagi kita akan atur progress bar nya menurut variable number dari send progress kita atur progress bar 1 titik set kurung besar p progress progress kemudian buka kurung kemudian dalam kurung integer int kemudian send progress variable dapur kita tutup kurung dan titik kom dengan begini progress bar akan diatur sesuai dengan nilai variable number kemudian kita beri variable lagi if jika buka kurung send progress nilainya sama dengan 100 tutup tutup kurung spasi buka kurung kurawal kita akan keluarkan bottom sheet dial jika progress sudah 100 artinya nilai send progress sama dengan 100 maka bs send akan keluar dis titik dis miss buka kurung tutup kurung dan titik kom kemudian enter tutup kurung kurawal enter tutup kurung kurawal enter else selender itu spasi buka kurung kurawal enter lagi kemudian progress bar 1 kita akan atur indeterminate nya true set dibesar indeterminate dalam kurung true titik kom kemudian enter tutup kurung kurawal enter tutup kurung kurawal enter tutup kurung kurawal kemudian tutup kurung kemudian titik koma kemudian enter tutup kurung kurawal enter tutup kurung kurawal titik koma kemudian enter kemudian underscore timer schedule timer 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 schedule timer timer a fixed r r rate kemudian buka kurung kemudian t komponen timer kita koma spasi dalam kurung integer int kemudian spasi dalam kurung 100 koma spasi dalam kurung integer int kemudian dalam kurung 100 kemudian tutup kurung titik koma nah seperti ini susunan ASD dari ASD yang ke 17 kita save kemudian selanjutnya untuk ASD yang ke 18 18 ASD yang ke 18 kita akan atur image view 2 bisa di klik untuk itu disini kita salin saja nilainya pilih semua kemudian kita salin kemudian kita tepelkan disini tepel kemudian selanjutnya disini image view 2 set on click list tenor maka image view 2 yaitu tombol pembatalan sudah bisa di klik akan berfungsi jika di klik kita save kemudian selanjutnya untuk ASD selanjutnya di bawah string sending status kita beri bs bs send dismiss karena dibatalkan maka dialog akan keluar dismiss buka kurung tutup kurung dan titik kita save kemudian selanjutnya tutup kurung kurawal enter tutup kurung kurawal titik com sorry tutup kurung kemudian titik com seperti ini kita pilih semua kemudian kita copy save kemudian disini ditempelkan seperti ini kemudian kita save nah seperti ini sesunannya untuk ASD keseluruhan ASD nya kita kembali kemudian kita save terlebih dulu nah selanjutnya disini kita perlu menambahkan send progress variable number yang kita buat di kode disini send progress kita tambahkan variable number send progress save nah sehingga sekarang kita sudah memiliki send progress untuk variable send progress disini kita kembali dan kita save oke seperti itu video kita kali ini kita berjumpa di video selanjutnya jika ada salah-salah kata atau kekurangan dalam penyampaian mohon dimakulumi dan semoga video ini bermanfaat akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati